PEMBICARA 1 Politisi Golkar, Ashraf Ali ikut merespons perihal nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masuk papan atas dalam survei-survei Capres 2024. Terkait itu, Ia pun menilai hasil survei yang memposisikan Anies sebagai Capres unggulan bukanlah pekerjaan main-main lembaga survei yang kredibel tentu sudah mengikuti kaedah-kaedah survei yang benar, katanya. Kepada wartawan, Kamis, tanggal 27 Mei tahun 2 kemarin, lanjutnya, Ia menyebut makin moncernya elektabilitas Anies merupakan bentuk aspirasi rakyat yang menginginkan Capres yang muda, Cerdan dan Santun, hasil survei ini merupakan perwujudan aspirasi rakyat kepada Anies. Rakyat berharap Anies menjadi pemimpin Indonesia berikutnya, ujarnya. Menurut dia, rakyat mencari sosok pemimpin pengganti Presiden Jokowi Dodo, Jokowi yang bisa memberikan warna berbeda dalam kepemimpinan nasional di 2024. Tambahnya, hasil survei juga dapat menjadi gambaran keberhasilan Anies membangun DKI sejak 2017 lalu, tanpa ribu teribut. Anies berhasil mengubah Jakarta menjadi lebih cantik dan maju kotanya. Bahagia warganya, tukasnya, sebelumnya, Lembaga Survei Akar Rumput Strategi Konsulting, ARSC, merilis hasil survei, terkait nama-nama yang dikaitkan menjadi calon Presiden, Capres. 2024 Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berada di urutan pertama dengan 17,01 persen. Anies Baswedan menjadi sosok kandidat calon Presiden 2024 teratas dalam survei ini, ujar penelitia ARSC Bagusbal. Gidala merilis daringnya, Sabtu, tanggal 22 Mei tahun 2021. Nama Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan kedua dengan 14,31 persen. Sementara, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di bawahnya dengan 11,25 persen. Urutan keempat ada Nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, 6,87 persen. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, 5,86 persen. Dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, 5,55 persen. Berikutnya, Triris Maharini, 3,97 persen. Air Langga Hartarto, 3,83 persen. Dan Puan Maharani, 2,48 persen. Di urutan ke-10 ada Nama Kofifah Inder Parawansa dengan perolehan, 0,66 persen. Erik Tohir dan Said Akial Siroj masing-masing, 0,41 persen. Selanjutnya, Tito Karnavian, Ma'ruf Amin, dan Bambang Susatyo masing-masing, 0,33 persen. Lalu, Muhaimin Iskandar, 0,25 persen. Adapun pengumpulan data dilakukan sejak tanggal 26 April hingga tanggal 8 Mei tahun 2021 lewat sambungan telepon untuk responden usia minimum adalah 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih. Dengan 1.200 reponden yang mewakili 34 provinsi di Indonesia. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan memperhatikan jumlah proporsionalitas antara jumlah sampel dan jumlah pemilih di setiap provinsi. Margin of error dalam survei ini kurang lebih 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan hingga 95 persen. Wartaekonomi.co.id jadi bagaimana menurut Anda? Menurutku ya Pak Jokowi ya tetap kece badai dah.